Onani dan Masturbasi Menurut Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat al-hariyah yang dirahmati Allah Onani dan Masturbasi Menurut Islam Onani adalah tindakan pemuasa syahwat dengan merangsang alat kelamin sendiri yang dilakukan oleh laki-laki bisa menggunakan tangan dan lainnya Menurut penelitian para ahli psikologi, Onani yang dilakukan oleh laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan masturbasi oleh perempuan Onani merupakan perbuatan yang tidak baik dan termasuk dosa besar karena syarah mencegah dari perbuatan itu Dan Rasulullah SAW memperingatkan pada apa yang dilakukan setelahnya Yang nantinya berdampak pada penyakit-penyakit tubuh Dijelaskan juga pada masa akan datang atau hari kiamat Orang yang melakukan hal itu tangannya dalam keadaan hamil atau dibaratkan tangannya terjima Kemudian menjadi hamil ketika orang itu belum bertobat dari dosanya Dalam kajian Viki dikenal istilah istimna alias mengeluarkan sperma tanpa melalui sengkama baik dalam tangan maupun dengan yang lain Baik dengan tangan maupun dengan yang lain, baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain Baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan memenuhi dorongan seksual Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Al-Mayoritas Ulama Viki memperbolehkan istimna Baik dengan tangan maupun dengan yang lain Bila dilakukan bersama pasangan yang sah selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri Seperti haid, nifas, puasa, itikaf, atau ibadah haji Sebab pasangan adalah tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh